Halo teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini tanggal 11 Juli 2024 teman-teman hari ini saya mau update lagi perkembangan pohon apel yang saya tanam di belakang rumah tapi ini masih di polybag saya update lagi ini kemarin udah saya update sih cuma ini kok ternyata tingginya ini loh saya kemarin kan ngiranya tingginya ini baru dua atau tiga hari lah baru nyampe pelanjaran ini ternyata baru satu hari tingginya udah sama temen-temen tuh ya heran ternyata cepet banget ya temen-temen perkembangan dari pohon apel ini saya nggak ngira soalnya Alhamdulillah subur semua temen-temen ini saya pupuknya pakai NPK 1515 1515 bukan yang NPK mutiara temen-temen NPK nya saya dari DGW bukan yang mutiara ini juga udah terubus kapan hari itu saya potes pucuknya yang mudah-mudahan bisa itu bisa cepet tumbuh soalnya ini kerdil padahal ini umurnya sama tiga ini umurnya sama temen-temen satu dua tiga ini sama umurnya tapi yang paling pesat itu ya ini kekurangannya cuma di daun temen-temen saya nggak tahu penyebabnya apa daunnya itu lho mingkus-mingkus kayak gini tapi tetap terubus terus anehnya itu terubusnya itu kenceng tuh padahal daunnya mingkus-mingkus beda sama yang ini tuh kalau ini kan lebar-lebar nah ini ini yang cabang utama tuh nih cabang utama yang ini yang cabang ke samping ranti eh kok ranti ya cabang sih ini nanti kalau udah kuat kalau udah kokoh kita tarik kesamping gini tarik kesamping nanti pucuknya kita potes lagi seperti itu temen-temen ini daunnya masih kelihatan mudah semuanya kalau yang udah tua kayak gini hijau pekat kayak gini ini masih muda nah sekarang kita ke depan temen-temen lihat perkembangan apel yang di depan rumah yang udah besar kalau yang di depan rumah itu saya bibitnya beli masih kecil belinya dari nganjuk harga Rp60.000 kayaknya okulasi temen-temen jenisnya apelana yuk kita lihat yuk itu dia temen-temen udah udah tinggi udah besar kalau yang ini kalau yang ini okulasi jenisnya apelana ini udah saya lahankan ini udah saya tanam di tanah tanamnya saya pakai sistem busut bikin gundukan kayak gini ini tadi malam saya habis panen sawi jadi terus daun-daunnya ini saya taruh disini semuanya bekas turahan sisa-sisanya ini ini udah lumayan besar batangnya tuh ini sambungannya disini temen-temen udah segini itu udah terubus ini terubusannya udah lebar-lebar kemarin saya potong pucuk soalnya pertumbuhannya setak jadi saya potes pucuknya dan ini udah terubus ini ini batangnya saya tarik ke bawah ini kalau ini subur temen-temen tuh saya tarik pakai tali biar cabangnya ke samping terus kalau di ada angin kenceng juga biar kuat temen-temen biar nggak goyang-goyang juga cabang-cabangnya nah itu kerubus ini yang cabang utama yang ini cabang utama tapi ini rantingnya lebih tinggi ini saya pupuknya pakai NPK juga ini tuh terubus terus temen-temen ini kenapa kok nggak ada daunnya semua ini sengaja saya rempel temen-temen di saya sisakan di pucuk-pucuknya kayak gini ini sengaja saya rempel biar batangnya itu kuat biar terkena sinar matahari kokoh tuh ini meskipun kecil tapi kokoh ini temen-temen keras ini juga ini ada juga saya tanam seledri tuh di rice bed tuh masih saya kocor ini ada juga cabai tuh cabainya alhamdulillah subur udah berbunga ini seledrinya kemarin tadi malem habis saya itu habis saya panen saya panen temen-temen ini masih saya kocor habis saya panen terus saya pupuk pakai NPK juga ini tuh kayak gini habis saya panen saya titipin ke penjual sayur depan rumah saya jual sayur ini jadi ada yang nampung temen-temen alhamdulillah subur-subur juga ini tuh subur-subur ini sawinya juga udah tak panen sawinya saya ketumpang sari di tengah-tengah kayak gini ini udah saya panen semuanya nah ini ada juga ini stroberi temen-temen kemarin udah berbunga ini udah jadi buah nah cuma saya pupuk itu terus gosong temen-temen jadinya nggak jadi buahnya itu terus gosong ikut gosong dan ini udah berbunga lagi yang satunya tuh ada satu dua tiga ini ini bakal ini bakal bunga juga ini ini nanti ya saya pupuk pupuknya tipis-tipis itu aja kemarin itu kelihatannya overdosis temen-temen pengennya subur malah overdosis gosong ah nggak jadi makan stroberi nggak apa-apa tapi buat pengalaman ini wortel di polybag mau saya apa biarin gini aja saya kocor terus saya rawat sampai berbunga nanti buat bibit ini juga ini nah ini kebanyakan daun ya temen-temen kalau kayak gini kita rempel aja ini daunnya itu nah ini kita rempel aja biar biar subur biar terhubus lagi tuh kayak gini ini kemungkinan udah jadi kalau yang ini kita taruh di itu bekas daun-daunan kayak gini kita taruh di bosutnya pohon apel biar subur nanti biar jadi pupuk tuh temen-temen besar Alhamdulillah ini manggisnya juga udah terhubus ini ini juga saya tanam apel juga dari biji ini loh ini dari biji juga temen-temen tuh kemarin saya itu saya pupuk pakai apa ya lupa ya temen-temen pokoknya ini juga pernah overdosis kayaknya keriting juga ini terus saya potes pucuknya dan ini udah terhubus udah terhubus ini ini daun baru ini sama ini ini kalau nggak apa ya nggak keriting nggak kena hama terus nggak overdosis itu harusnya tingginya udah sama kayak yang tadi yang di belakang rumah tadi ini barengannya juga ini tuh ini sengaja saya tanemnya saya akarnya saya perlihatan kayak gini biar kokoh biar kuat tuh subur Alhamdulillah temen-temen ini sebenernya buat bibit tapi belum ada waktu buat nanem biarin kini aja dulu lah ini cabai ini cabai nya juga tuh udah berbuah panjang-panjang bakal bunganya banyak juga temen-temen ini di depan rumah ini nah sekian dan terima kasih temen-temen semoga saya selalu dan dilancarkan terus rezekinya amin amin Ya Rabbal Alamin dan ya 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 ya